Halo guys, balik lagi bersama saya di sini di Bang Lukman Official ya Di sini saya sudah membeli beberapa produk pajangan ataupun hiasan dinding ya Untuk yang pertama di sini ada hiasan dinding untuk toilet ataupun kamar mandi Di sini nanti saya akan taruh di sebelah pintu kamar mandi sebelum pintu masuk kamar mandi ya Untuk harganya ini sekitar Rp15.000an ya Buat kalian yang mau membeli juga produk-produk hiasan dinding ataupun yang lainnya Silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi ya Di situ sudah tersedia banyak produk-produk pilihan yang bisa kalian pilih ya Kemudian ada daun anggur ya ini, kalau tidak salah Ini harganya sekitar Rp5.000an untuk per meternya Kita akan langsung lanjut saja ke tutorialnya ya Karena di sini saya akan memberikan sedikit cara untuk memasang rak dinding yang sudah saya beli ini Oke guys terima kasih masih bersama saya ya di sini Untuk yang pertama di sini untuk rak dindingnya ini ukuran sekitar 30 cm Yang paling kecil lalu yang kedua 40 cm x 9 cm Lalu yang ketiga yang paling panjang itu 50 cm x 9 cm Untuk ketebalannya sendiri ini sekitar setengah cm Nah bagaimana sih cara pasangnya? Cara pasangnya itu sangat gampang sekali Karena di sini sudah disediakan ataupun dilengkapi dengan paku yang akan kita tancapkan nanti ke tembok Untuk cara pasangnya sendiri itu sangat mudah Karena di sini sudah ada bolongan untuk menaruh ataupun meletakkan tatakan ataupun paku yang sudah disediakan ini Nanti di sini kita langsung tancapkan saja ke tembok Setelah itu baru kita pasangkan untuk rak dinding ini ya ke tembok ya Oke kita langsung lanjut saja ke proses pemasangan rak dinding ini ke temboknya ya Oke langsung saja kita ke tembok yang akan kita pasang rak dindingnya Oke guys jadi untuk tahap pertama sebelum pemasakan rak dinding disini kita harus menentukan dulu posisi yang cocok Ataupun pas buat kita pasang rak dindingnya ini tergantung selera saja ya Mau bagaimana kalian untuk memasangnya yang penting Ketika dilihat itu terasa nyaman ataupun terasa bagus ya ketika kita lihat Oke kalau kalian sudah memutuskan bagaimana posisinya Kita tinggal tandai dulu mau dimana kita menaruh pakunya ya Sini kita akan tandai dulu ditanda agar ketika dipasang nanti Itu pas dengan bolongan yang ada di rak dindingnya Nah untuk cara pemasangannya sendiri itu jangan langsung kita pukul-pukul sama rak dindingnya ya Karena itu pakunya bisa menancap ke dalam rak dinding bukan ke dalam temboknya Jadi yang pertama kita harus tancapkan dulu pakunya setengah ke dalam tembok ini ya Lalu kita ukur kembali ya pastikan untuk posisi pakunya ini pas ke bolongan yang ada di rak dindingnya Karena kalau mirip sedikit itu nanti tidak akan pas paku yang satu atau yang keduanya itu ke bolongan rak dindingnya Jadi pastikan disini untuk pemasangan pakunya bisa pas masuk ke bolongan yang ada di rak dinding yang sudah disediakan Lalu setelah itu baru kita akan pasang rak dindingnya ke paku yang sudah menancap di tembok ya Dengan sedikit dipukul-pukul pakai palu jangan terlalu keras nanti bisa bengkok untuk rak dindingnya Ataupun bisa ya penyok lah Kita pelan-pelan saja sampai si rak dinding ini benar-benar mepet ke temboknya ya Kemudian kalian tinggal lanjutkan saja untuk tahap-tahapnya seperti yang pertama tadi Untuk pemasangan rak dinding kedua dan ketiga itu sesuaikan saja ya Selera kalian mau dipasang di mana Untuk pemasangannya kalian ikuti saja yang tahap-tahap yang sudah saya barusan berikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!